Ada sebuah berita katanya anaknya dari F5 Samba yang pertama itu Gak mau punya adik Kita mau kasih liat dulu tayangannya Bener itu gak mau punya adik? Kenapa A? Gak tau juga ya kenapa Umur berapa sih anak yang pertama? Kalau sekarang anak aku yang pertama udah mau 3 tahun Dan setiap kali aku tanya Mey punya adik mau gak? Gak mau katanya gak mau Terus ditanya lagi sama ayahnya Meme udah mau punya adik loh Gak mau Dia gak mau bener-bener kayak yang Ya namanya mungkin masih kecil kali ya Terbagi ya Karena emang bener-bener kita sama Aku sama suami itu bener-bener deket banget sama Mey-Mey Dan apa ya Betul-betul kasih sayang sama dia itu Betul full Sepenuhnya Mungkin dia takut kali punya saingan kali ya Biasanya kan anak kecil gitu Kalau misalnya belum ngeliat masih di kandungan Gak mau Tapi nanti kalau udah melahirkan ibunya Biasanya ngeliat adiknya biasanya mau Ya itu apanya Kalau papanya sendiri memang pengen punya anak lagi Atau pengen punya anak berapa dari Evie? Kalau saya sendiri sih tidak pernah mau atau tidaknya ya Cuman apa namanya tergantung rejeki Tuhan gitu Itu ngasih ya Alhamdulillah Pengennya perempuan atau laki? Laki-laki sih biar satu pasang Amin Tapi kalau Evie sih mau perempuan cowok yang penting sehat Amin Yang penting itu sehat selamat lahir seke dunia Amin Satu Indonesia bilang amin 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 Sobat Amin Kami ternyata memasuki usia pernikahan yang keempat Bagi Arief dan juga Evie Masamba Jalannya tidak selalu mulus Seperti apa? Kita lihat jawabannya Mohon maaf Ini beritanya katanya Sehari sebelum menikahi Evie Masamba Arief ini katanya kesurupan Pertanyaan saya adalah Apakah ketika kamu menikah dengan Evie Masamba Keadaan kamu sadar? Dia mah sadar Sadar kok dia mau dikahi di Masamba Takutnya masih kesurupan Dilihat dari kalau suaminya ditanya Menyambung dengan yang tadi beritanya Kalau lagi ditanya atau dalam acara apa lagi diundang Lakinya tuh kayak gini loh Kalem gitu Ngesel banget gue kawin sama Evie Kayak ada perasaan kayak begitu gitu Maksudnya gak bahagia ya Ya Allah Tapi kenapa sih kok bisa sampe kesurupan itu gimana ceritanya? Karena di adat Bugis itu ada kalau misalnya besoknya mau nikah itu gak boleh keluar Adat mana sorry? Selawasi Jadi adatnya gila nih Oh di pingit gitu ya? Gak boleh keluar Nah dia kabur jalan-jalan Keluar sama temen jalan-jalan Ya jalan-jalan kan pas pulang besoknya kesurupan Kayak gimana ya kesurupannya ya? Kesurupan kemasukan apa itu? Kayak apa? Mereka ulang mereka mau kabur Gak mau nikah kayak gitu Gak ada reka adegan kesurupan Apa yang kamu rasakan sih ketika kesurupan? Ada orang bilang kalau kesurupan kan gak sadar Tapi saat itu yang kamu rasakan sampai tiba-tiba kamu kesurupan itu apa sebelumnya? Katanya-katanya orang yang ini bilangnya saya gak mau nikah gitu Mau kabur aja Oh itu emang aslinya emang kabur aja? Gak ada yang kita Gak ada yang kalian pulang asli